Brodi semua maksudin ayo menuju konser suara handi jangan lupa yang belum beli tiket harus beli tiket konser suara handi You 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 are all you long lasting you Aku yang jalan Aku yang jalan Aku yang jalan Asik asik Dia dan itu Belum contohkan kau bagimu Selanjutnya kau menangguh-mahulah Bajak ikut sayangku Asik asik Aku ikut again dimulang Diam Tiada cerita Aku tahu ¿apa lelah? Bekerja sehari Kadang-kadang lembur sampai pagi L Brenna-nteferkanены Histri mu yang masih tinggal Ku menjatuhkan kopi Dari panas sampai dingin langit Tahu kenapa asalkan jangan lupa minum rasa tanggungkan saja Jangan lupa beli tiga konten suara habis Terima kasih Jangan lupa beli tiga konten suara 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 Bagaimana mengerasa sehari, kadang-kadang kembur sampai pagi. Ayah biaya-biaya setia, menyejukkan kopi. Dari panas sampai dingin lagi, ikutmu tak mengapa. Asalkan jangan lupa, minum plaza. Bagaimana mengerasa sehari, kadang-kadang kembur sampai pagi. Imu seorang, kasihku paling tersayang. Ladies and gentlemen. Aku mau ngomong sesuatu boleh gak? Boleh. Kita ketemu lagi di Brownies obrolan manis bersama Why are you make up? Make up why are you aja. Dan kita panggil langsung ini sosok yang hampir ditelan bumi. Iya betul. Tapi sepertinya bumi menolak. Dan akhirnya dibalikin lagi ke Brownies. Alasannya dia muncul lagi bukan karena manis kangen. Kenapa emang? Tapi duitnya abis. Perlu kerja lagi. Kayaknya makin cakep ya Shay. Hari ini makin cakep. Makin cakep. Banyak sekali. Makin keren. Yang kita pengen obrolin sama dia. Apa yang pengen kita tanya sama dia ya? Ya boleh. Boleh. Dan juga untuk manusia ada di rumah, langsung kita panggil Super Mega Bintang. Yifan Kunawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! rüpung malas aja ke sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya hain figure- prey- Denn. Tambah kamu sampai terus jemua lagi- Aku ada dimana ini, aku ada dimana? Apakah aku ada di Itali? Apakah aku ada di Paris? Apakah aku ada di London? Apakah aku ada di Korea? 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 Kok mata kamu berbinang-binang sih? Kamu sedih ya? Kok mata kamu berbinang? Ini kenapa lagi nangis sih, Mak? Orang ada umpung? Maaah? Maaah? Apa? Maaah? Maaah? Ini acara brownies bukan acara hidayah, Mak yang nangis-nangis Lain, Mak Enggak, Mak sedih bukan gara-gara kangen Kenapa? Ngeliat hidung makin jauh perbedaan Bapak? Biasa aja gak ada yang berubah Enggak ada masalah Nggak ada masalah Kalau bahas-bahas liburan Ya gimana sih liburan lu? Jadi liburan kan berangkat bareng sama Oma tuh Terima kasih banget untuk Ruben Onsu dan keluarga yang udah memerangkatkan saya liburan ke Eropa Alhamdulillah terima kasih Apa sih emang iya lu? Bisa Dia mah kalau jadi orang kaya suka merendah ya Biasa aja Hei Eh ternyata emang bener lu kemarin ngomong sama gua kagak-kagak Dia ngomong gini Dia kan nganggil gua Ma Ma, 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 lu kita pura-pura gak ketemu ya Ma Kira-kira kita pura-pura gak Nih bayangin nih Ini lagi ada di Roma Nah gua bela-belain nyamperin ke kotanya dia Katanya gak ketemu Oma lu Apa nama kotanya Oma lu tempat lu? Gue di Florence Yang Florence ya Nyewa mobil yuk 3 jam buat nyamperin dia yuk Hei, lu nyewa mobil? Bukan karena mau nyamperin gue Emang lu mau nitip koper ya Sesannya dia nyamperin gua dengan neker Jangan titah lu ya Barangan lu gua nyamperin lu sama keluarga lu Hei, bentar Lu liat ya Semua bagasi gua masuk Enggak yang bener, yang bener Lu liat Ada tragedi pada saat gua di bandara Roma Lu bayangin Ruben Onsu ya Ceritanya gua udah Apa namanya Jangan dipesar-pesarin lu Dia semuanya rapi ada yang ngurusin Lu liat apa yang gua angkat-angkat nih ya Gua diperiksa gara-gara dia Lu liat kayaknya Nih Nis Tau gak sih Ternyata Ada kejadian Menghebohkan Dan kocak banget Dari holiday-nya keluarga di Onsu Ke Itali Wah ada koper dan ada suratnya juga Apa tuh ya isinya Ayo tebak dari siapa ya Gara-gara kak Ibu ditipin barangnya Semoga bagasi Duh ternyata itu punya Kak Igun Sabar ya Oma Hitung-hitung beramal Dan biasa penitipan barang Waduh Kak Igun lagian ada-ada aja deh Masa iya kopernya Melebihi batas berat seharusnya Kan yang dibolehin cuma 30 kg kak Ini sampai 35 kg juga Ini bi Ini kenapa bi Barang kak Igun Ini Ini kelebihan 36 kg Mereka tuh intangnya Sekitar 30 kg Kalau gak sama Ini barangnya kak Igun Iya Ini barang kak Igun Ini barang kak Igun Sampai sebanyak itu Oleh-oleh buat manis di studio Bukan ya Tidak 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 Dia nanya kodenya apaan gitu Kode lu berapa Hei Dia ngelepon asistennya Hei kode gua berapa Kode gua berapa Sementara gua udah dimaki-maki di depan Tau gak Lu parah bang Gua bongkar Gua bongkar Ternyata itu gua balikin masih ada lanjutannya Itu masih over lagi Terus akhirnya bisa intang dari mana Lah kan kemarin gua titip sama lu Gua bilang ada 40 kg ya Oma 40 kg lebih Lu tau gak Gila Emang lu beli apaan sih gua tanya Engga Tidak ini kan gini Gua tuh kan Kan mau Shioni besok nih Shio Manja tahunan 2020 kan temanya Bongiorno 26 Februari Jadi kemarin tuh Bos Bos besar Support pemotretan di Roma Nah bajunya itu gua titipin ke dia Daripada kan gua ke Paris lagi Kemana lagi Udah jelas-jelas 40 kg Lu mikir dong Kalo gua bawa dari Roma ke Paris Ya gua berat lah Ya mending gua titipin sama lu Marah Marah Sini Kok jadi lu marahin dia sih Lu yang minta tolong sama dia Gak semestinya lu marah-marahnya Maksudnya kalo emang dia keberatan Dia ngomong dari awal Lu juga salah sih Gua yang parahnya lagi manis Aku nih sampe bela-belain beli koper Katanya gini Mak kalo misal di grup gua Kopernya semua ngejreng ya Lu jangan kopernya warna hitam Warna-warni Gua sampe beli koper Hei koper lu paling norak sendiri Masih Warna kuning koper dia Mas umur-umur Beli koper kalo gak hitam Biru dongkar Itu biru dongkar Gua kayak gini Kuning Cuma diajak Udah 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 mana yang dorong gue Iya Gua gak ngapa-ngapain jalan Gua gak ngapa-ngapainnya jalan gua ngeliuk Katanya Dorongnya koper kuning Apakah gua makin jadi tuh Pamping 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 Tapi dengerin dulu Lu dapet panggilan polisi udah belum Apa Panggilan polisi Panggilan apa Diisi koper itu gak semuanya utuh Banyak yang ngilang Udah gua laporin sama polisi Wah Parah Parah lu Gua siap dipanggil Gua udah ada di cctv lu Gua udah ada di cctv lu Ngembat tester kan Hahahaha Hahahaha Gua sampai bilang gini Udah gua Sampai gua tembar-tembar tuh ya Lu pegang lu pegang Yang paling kesian mertua gue Enggak ngerti apa-apa Masukin tas papi Masukin tas papi Masukin tas papi Iya Lu parah lu Gua jadi kayak orang waduk Soalnya gua juga bawa rice cooker Bawa apa Bawa setrikaan Iya Ada setrikaan Ada rice cooker Rice cooker gua aja berapa kilo Ngerti gak Rice cookernya besar Gak pertanyaannya lu Nambah duit apa gak Buat over Iya lu nambah duit Nambah duit Kata luar negeri gak Gak lu kasih Gak lu Gak lu Parah lu Gua lagi bilang gini Lu kenapa gak ngomong tau gitu Gua transfer Gila lu ya Laki Demen banget gue utang Kayi bini lu Emang masih belum Emang masih belum Emang masih belum Emang masih belum kelar yuk Gua dari tadi diem ya Masih belum kelar Lu lepon Lu lepon gua kalo udah maunya doang Pas lu ulang tahun Pengen banget kado lu udah kayak minta apaan Lu udah kayak kebelet pup lu tau gak Minta kado lu Si Ayu gua beliin oleh-oleh oma Gua beliin oleh-oleh Gua kasih Pake gini Belum gua cobain ah Belum gua buka Gua sibuk banget Udah gua pake Bagus gak? Cakel Mewa gak? Kado gua bagus gak? Lu omongin dong kado gua bagus gak? Pertanyaan gua kalo lu begini rumah tangga mengharapkan Lu minta sama gua merubahin kado yang sama Eh lu belum bayar ulang tahun gue lu Kado ulang tahunnya belum bayar lu Udah lu bayar Coper udah bayar Eh dengerin mana? Hei gua gini Ini gua ngomong gua minta kado sama dia udah deket dia mau pulang kini Ya Udah mau pulang udah Udah mau ar Udah maaf Udah maaf Udah maaf Udah maaf Udah maaf Gua ada sepatu nih Ini pas ukuran gua harganya segini ya Gak dibales-bales Gua Gua lagi jalan-jalan Gue lagi ngendong anak gue. Jalan-jalan. Ada mbak Jess. Gue lagi set, gue gini gini. Waduh Jess, gue jangan buka-buka handphone. Jangan nanya-nanya lu sebelah gue ya. Kenapa? Ada orang menghantui gue. Gue bilang gitu. Buka-buka, Jess. Jangan Jess pasti dia minta sesuatu. Soalnya ada tag foto terus ngomel-ngomel. Buka, buka. Ya udah, gue bilang, gue dengan gampang ngomong gini. Ya udah, lu beli aja. Enggak, gue minta beliin lu. Gue bilang, kenapa lu gak beli? Gue udah habis duit. Katanya gitu. Gue bilang sama dia, udah makanya kalau udah harem pulang. Ngerti gak? Ya lu ngapain masih di tonolongan lu? Dia kepas-kepasin sepatu terus gue suruh bayar. Jadi gue kalau ke toko, kalau gue ke toko ini manis, ini ada tips ya. Kalau misalnya buat teman-teman kalau lagi jalan-jalan, tapi ternyata kalian, iya paham. Jess, lu mau kemana sih Jess? Hari ini tebel banget. Lu mau kemana Jess? Lu mau kemana Jess? Eh, lu gak boleh begitu. Mbak Jess, makeupnya tebel, gak mau kalah saya sama Nabel. Lu mau kemana sih? Pertanyaan, Ayu makasih kadonya ya, Ibu. Ayu kadonya makasih sepatu keren banget. Besok aku pakai sepatunya dari kamu. Oma juga makasih banyak, Oma. Oke, itu chat. Itu riwayat chat. Suratnya apa? Kan dikasih surat, isinya apa Ben? Surat apa? Surat apa? Gak ada. Surat itu mah gak ada, itu surat overweight gak ada lagi. Oh yang di kamar hotel tadi itu, kertas itu. Yang dibaca Wenda itu apa? Kertas putih apa? Lu ninggalin pesan apa? Itu dari Igun, bukan? Bukan. Oh bukan. Kertas putih apaan lu nyolong apaan lagi lu. Menjawab rasa penasaran netizen. Coba kita lihat, ada apa sih di tahun yang baru ini? Ada apa sih? Apa ada sesuai yang baru? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Wow. Kan ada orang tua duduk disitu. Lu terus duduk disitu lagi. Lu ada-ada aja. Udah, udah, udah. Lu coba jangan ngurusin hidup gue. Ya gue mau ngurusin hidup lu sekarang. Ini hari ini kita temanya adalah, Janji Pelfo. Terus kalau gue duduk di kursi pojokan gini kenapa? Kenapa? Masa apa buat lu? Hah? Apa? Hei! 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 Lo kan yang udah ngomongin gue di prosotan sama temen-temen sekolah lo. Hei kalau gue bilang gini, ayo sama Yupan itu pasangan teremus. Hei! 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 Tak pernah terfikir olehku. Tak sedikitpun. Ku bayangkan. Kau akan pergi. Wauh! Biasa di block es. Main sama siapa? 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 Ayu kan cuma nanya. Om Igun. Bawa apa? Bawa.. Apa? Dia bawa apa tuh? Makan. Bawa makanan gak? Ayo! hai 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 pegang-pegang pegang-pegang jauh Wow Wow ini jadi ini di edit ngasih edit edit, itu edit, boong lah Tadinya gue mau memindahin gunungnya tapi gak berubah jadi gue yang berubah kayak muka-muka cokok ini ya kayak cokok Pakistan itu mukanya ya kalau gue sekarang mau buat muka gue kayak cokok India yuk ya kok tadi gua bilang ya kayak cokok Pakistan kan penggantan ada yang berubah, ada yang berubah, ada yang berubah, gitu ada yang berubah, Wendy ada yang berubah, ada Hidung lu agak beda buat gue ya Hidung lu agak beda Terus dagu lu Gue bilang enggak bukan Tapi jujur ya Lagi isi ya Lihat 1 April Oh ini masih lama nih Gue belum kenalan sama dokter Ada lagi Ada lagi Gila ya sampai dibegitu-begituin ya Iya kita kan netizen Next Ya udah berarti 2020 pakai yang ini ya Kalau promo-promo pakai mukanya yang ini Pakai mukanya yang baru tolong ya Ini udah ada stampel halal kok Tenang aja Selama Selama lu gak ada Selama lu gak ada Ada perempuan galau disini Kenapa yuk Nih Bukannya ayu lagi seneng Seneng apaan sih lu bertautuk Seneng apaan Gue ngeliat di instagram dia kayaknya hari-hari aktif Seneng Ya Iya gak apa-apa seneng Tapi kan gak ada orang ini Bukan di luarnya lu gak tahu dalemnya Lu kenapa selama disana gak pernah hubungin gue Gue tanya Gila gue hubungin lu Jauhnya singkat-singkat Gila giliran kado ulang tahun lu minta sampai kayak orang Oh gue mau yang penting udah dapet Ya gila ya Nih ada tayangan Tapi kayaknya masih kurang deh yuk Kalau dirupiahin gak segitu yuk Astagfirullahaladzim lu gak kesian sama janda emang Lu janda-janda munus lu Gua pikir pulang berubah Aduh Pulang makin jadi gue Aku punya tayangan Dari cewek galau Kita liat tayangan ya Ini dia Manis Di rumah pasti pada tau kan Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Yang kadang-kadang romantis Kadang-kadang suka berantem Karena saling cemburu Tapi suka gengsi untuk mengungkapkannya Padahal ya Aslinya mereka berdua pada saling takut kehilangan loh Manis Nih ya Manis Contohnya aja Ayu Ting Ting Waktu Kak Igun gak masuk beberapa hari yang lalu Ayu Ting Ting kehilangan Kak Igun banget loh Nih kayak gini nih Bu kok dia boleh sih bu libur sampe segitu lamanya sih Oh memang dia gak diperluin Oh Nanti gue kangen kalau Bano sama dia sumpah Gendut pulang dong Gendut tetap pulang I miss you so much Kayanya dia sakit karena kangen sama Igun Tuh kan Manis Ayu Ting Ting kehilangan Kak Igun banget kan Duh kira-kira kalau udah ada buktinya begini Mereka berdua masih saling gengsi-gengsian gak ya Yuk acus kita langsung tanya aja ya Terlalu Lu kayaknya terlalu cinta deh Terlalu manis Oma Yuk mata lo bintitan kenapakah lo gak ngomong tau gitu gue pulang Di Disangkanya bintitan mata lo yuk Tapi salah sama siapa cuma gue tanya Yuk boleh ngebahas itu nanti gak sih yuk Tau yuk Iya kan Ini gue cuma mau nanya Nggak dari kemarin gue tanya dia tuh selalu mengalihkan Ama Medi Ama Medi Ama Devi Ama Riko Ama Johnny Enggak Devi sama Medi Enggak lo kangen kenapa coba cerita lo jujur Ya gue kangen lah maksud gue gak kangen lah Sekarang gini Lo jangan muda-munaan Jangan muda-munaan Kalau lo kangennya dari Ayu dari Igun apa Apa yang Kangen dia kan biasanya kan setiap hari ketemu Bawel ada aja yang dia komplain Terus kagak pernah video call gue juga disono Enggak Si Igun dikata kasur kaya men gebung-gebungannya Lo jangan Lo jangan masuk ke rumah tangga orang lo ya Enggak 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 Lo jangan kembang ledek-ledek istri dulu ya Jangan sampai gue masuk ke rumah tangga lo nanti Harapkan lo itu Lo muter-muter negara Kalau gue mah selalu ngamatin Dia kan hari-hari latihan menuju konser Karena gue tau gue pernah mengalami Dalam mempersiapkan sebuah konser itu seperti apa Jadi maksud gue kalau misalnya gak ada sesuatu berita yang penting-penting banget Gue juga gak mau ganggu untuk masuk ke hal-hal yang gak penting gitu Karena gue ngeliat dia latihan apa segala macem gitu kan Masuk sesuai dengan tracknya Iya sesuai dengan tracknya Gue mah ngikutin lo yuk tiap hari yuk Lo kena lompon-lompon lo kenapa? Ya pulsanya gak ada lo Eh hari ini gak ada minang tampong apa? Ada-ada Kita doang Ada-ada Tapi gini katanya Ayu kangen Tapi Ayu kok ini bener gak apa enggak Ayu komen di Instagram cowok lain Aduh Ya Ini dia Makan ajak anak Bukit Duri aja Langsung Kedidiri Adi Kedidiri Adi Untung bukan kedidik keempat Maksudnya Lu jadi berlanjut tuh dari Maksudnya minta dia ajak gitu Ya bukan Kan dia kan Bekas anak Bukit Duri Kalau gue kan anak-anak Bukit Duri Kalau gue kan anak-anak Bukit Duri Kayaknya lu jarang banget komen-komen di Instagram gue Lu aja gak ngabarin gue Ngapain gue ngejar-ngejar lu Kayak orang gila ngapain gue tanya Laki-laki lu Laki-laki lu Eh gue juga punya harga diri Emang lu doang Ya gue menungguin lu yuk Namanya gue makan pasrah Maksud gue gini Lu juga Gimana maksudnya Mau dia mau tetap stay sama hati lu Ya elunya bikin dia oleh juga Lu makin Lu pulang dari sana makin bener apa Makin enggak sih gue tanya Gila 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 Pertanyaannya ambigu sih Ambigu kan Ambisu deh Katanya dulu ya Dia dari sebelum-sebelumnya nih ya Asal tau ya manis Dia bilang yuk Bokarung yuk terus Tolong ya yuk Tolong ya yuk Gue minta waktu lu Bulan Desember Tanggal dari segini sampai segini Iya mau ngapain Tolong banget temenin gue Dia bilang gitu Ya udah ntar gue temenin Sampai gue ulang tahun Sampai gue ulang tahun Sampai dia Kalau bisa sampai gue ulang tahun Iya gue temenin Tiba-tiba gue tanya Pas dia sebelum pergi Tuh jadi enggak gue temenin Gak usah udah gue sendiri aja Gak usah sama lu lagi Ketidih Lu kenapa lu ada siapa Emang yang ngeganti Bukan ada siapa Enggak kan tadinya Mau liburannya di Jakarta doang Tapi ternyata kan Musi ke Negara-negara gitu Terus belet Ya kagak ngerti ya Maksudnya Terus kalau lu Terpaksa harus ke luar negeri Kenapa gak ngajak Ayu Kan udah janji Mau ngajak Ayu Oh enggak dia Dia gak bayarin lu Lu bayar sendiri Enggak ada Lu percaya kan Enggak ada dia Enggak mungkin Apa Apa lu ngomong apa lagi Sumpah Sumpah Lu kalau bohong Lu saldo lu abis Ayo Ayo Lihat Lihat Wah Wah Ini main-mainan saldo Si Ayu Jualan dulu lah Duh kayaknya Pucet banget nih hari ini Harus pakai Woyu dulu Bentar ya Tuh keren kan Metak Woyu aja Udah Pokoknya sekarang ini Ayu juga udah Lu pokoknya urusan pribadi lu Nanti kombreak Lu selesaikan Iya Arti gak Yuk bawa oper Tentu cobain yuk Dih Oke Dan sekarang Untuk manusia yang ada Kita kasih tepuk tangan Untuk Mipan Gunawan Dia udah kepanggil lagi Kita panggil langsung Ini penyanyi dangdut Internasional Dari Amerika Oh my god Dari luar negeri Dari luar negeri Dari Amerika Terus sama siapa lagi Ya sama Didin Sama Udin Kita panggil Ini dia Elvis Presley Tepuk tangan Tepuk tangan Altyaz因为 Supaya Tepuk tangan Hum En Sun M Maintenant Mask Sama Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.